Jangan lupa klik like dan juga subscribe channel ini karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kalian sudah mendukung channel ini untuk berkembang Dengan mengupload konten-konten seru dan bermanfaat Selamat menonton brother Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat setia garis kah dimanapun kalian berada Balik lagi di channel Angga Aris Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat server untuk TeamSpeak Karena pada video-video sebelumnya kita itu tidak membahas tentang ESX Voice Untuk skrip komunikasi kita di dalam server Karena yang kita tahu di 2020 ini rata-rata server Roleplay Indonesia ini Menggunakan TeamSpeak untuk alat komunikasinya Tapi sebelum kita menggunakan TeamSpeak itu Kita terlebih dahulu harus memiliki TeamSpeak server Untuk TeamSpeak servernya itu kita bisa beli melalui Zap Hosting Ataupun kita bisa buat sendiri Kalau kita buat sendiri terutama kita harus memiliki dulu RDP atau VPS ya Nah disini gue sudah berada di dalam VPS atau Remote Desktop Connection Dan ini untuk Remote Desktop Connectionnya ini gue Windowsnya versi 2012 ya Jadi masing-masing versi itu berbeda-beda Nah terlebih dahulu kita itu harus tahu IP dari Remote Desktop Connection kita Atau kita singkat saja menjadi RDP ya biar lebih simple kita sebutnya Kita bisa mengecek IP dari RDP kita itu di Google Kemudian kita ketikan What is my IP Kemudian kita pilih yang What is my IP yang paling atas ya Nah di bagian atas di sebelah kiri atas ini menampilkan my public IP v4 is Nah di sebelahnya itu setelah is itu IP public kita yang akan kita gunakan untuk connect ke dalam TeamSpeak server kita Jadi jika kita sudah mengetahui IP kita Sekarang kita buka tab baru dan disini kita akan mendownload terlebih dahulu untuk TeamSpeak Client ya Jadi TeamSpeak Client Kita masuk ke link website officialnya yaitu TeamSpeak.com Kemudian kita langsung masuk ke download Nah di download sini ada TS3 Client Kemudian ada server, SDK dan juga New TeamSpeak Tapi kita akan mendownload TS3 Client Nah di bawah sini ada 2 pilihan yaitu Client 32 bit dan juga Client 64 bit Tergantung dari spek RDP kalian apakah 32 atau 64 Dan disini gue menggunakan yang 64 maka gue download yang 64 Oke setelah kita download untuk TeamSpeak 3 Clientnya kita langsung install saja ya Kemudian kita pilih run Kita klik next Kemudian disini kita scroll dulu untuk readme nya dan kita conteng Lalu kita pilih next Kita bisa memilih untuk just for me atau for any on using this computer Dan kita next lagi dan next lagi Untuk overlay nya tidak perlu kita install Jadi tidak usah dicentang ya Kemudian kita klik install Dan disini kita jangan dulu membuka TeamSpeak 3 Client kita Oke jadi centangnya kita hilangkan Kemudian kita klik finish Sekarang kita balik ke file download Dan kita masuk ke bagian server Nah disini seperti tadi juga RDP kalian itu versinya 32 atau versi 34 Jika versi kalian itu 64 kalian download yang 64 Dan jika versi kalian 32 kalian download yang 32 Oke gue download yang versi 64 ya Nah setelah download dia berbentuk zip Maka kita akan mengekstrak nya Oke untuk mengekstrak kita cukup yang ini saja kita drag keluar ya Oke setelah kita ekstrak Untuk winner nya bisa kita close saja Dan kemudian kita langsung membuka folder TeamSpeak 3 server win64 Disini ada yang namanya TS3 server Kita akan mengaktifkan server kita ya Kita double klik Kemudian kita pilih accept Dan dia akan nampil di bawah taskbar Kita akan menunggu beberapa detik Sampai muncul TeamSpeak 3 server seperti ini Dan ini jangan kalian close Kalau untuk folder nya kalian bisa close saja Nah setelah muncul seperti ini baru kita buka TeamSpeak 3 client Kemudian kita pilih untuk license agreement nya Gue accept dulu Dan kita next Ini kita cancel saja tidak perlu kita isi Choose your nickname kita bisa ngisi bebas Oke sekarang kita klik connection Kemudian kita pilih connect Dan kita disini memasukkan IP public yang kita lihat di What is my IP tadi Oke disini gue langsung copy Kemudian gue buka TeamSpeak 3 client Dan gue pastikan disini ya Lalu gue klik connect Nah dia tidak bisa terkoneksi dulu Karena kita belum mengatur untuk port yang akan kita gunakan untuk si TeamSpeak 3 server Dan sekarang kita akan menuju ke pengaturan firewall ya Untuk membuka port yang kita butuhkan untuk si TeamSpeak server ini Oke kita tekan Windows Kemudian masuk ke control panel Dan kita pilih system and security Lalu kalian pilih Windows firewall Dan advanced setting Kemudian masuk ke bagian inbound Nah disini kita akan membuat rule baru Kita klik saja new rule Kemudian kita pilih yang port Lalu next Kita pilih yang TCP Dan untuk TCP ini kita akan membuka 3 port saja ya Disini kita ketikan untuk port yang pertama itu 111 Kemudian kita klik next Dan ini biarkan allow Kita klik next lagi Next lagi Dan disini kita isi nama TCP TS 3 strip 1 Kemudian kita klik finish Dan kita buat lagi new rule Kemudian port Lalu next Dan kita ketikan untuk port yang kedua itu 300 Tiga ratus Tiga tiga Kemudian next Next lagi Next lagi Dan kita isikan namanya TCP TS Tiga Dua Kemudian finish Dan kita klik untuk TCP yang ketiga ya Port Kemudian next Untuk port yang ketiga ini 4 1144 1144 Kemudian next lagi Next Next Dan kita isi namanya TCP TS Tiga Underscore Tiga Dan kita klik finish Kemudian kita tekan new rule Dan sekarang kita akan membuat untuk port UDP nya Next Kemudian kita pilih yang UDP Untuk UDP nya Port nya itu 99 87 Kemudian kita pilih next Next lagi Next lagi Dan disini kita isi nama UDP TS Tiga Kemudian finish Oke untuk inbound rules nya kita sudah Ready dan sekarang kita masuk ke bagian outbound rules Disini kita langsung membuka Disini kita langsung membuat new rules atau rules yang baru ya Dan kita Buka port Kemudian next Untuk outbound nya ini kita hanya membuka port untuk si UDP ya Untuk TCP nya kita tidak membuka Oke kita langsung buka saja 20 11 Strip 211 10 Kemudian next Disini kita pilih yang allow the connection Kemudian next lagi Next lagi Kita isi namanya UDP TS Tiga Kemudian klik finish Dan keduanya kita klik lagi new rules Lalu disini kita pilih yang program ya Bukan port lagi Kemudian kita klik next Dan kita klik browse untuk memilih si Exe dari TS3 server Kita klik browse Kemudian masuk ke desktop Kita masuk ke folder Teamspeak 3 server win64 Dan kita klik yang TS3 server Oke kita open Kemudian kita tekan next Kita pilih allow the connection Lalu next lagi Next lagi dan kita isi namanya TS3 server Kemudian finish Oke jadi untuk open port nya Kita sudah ready semuanya ya Inbound maupun outbound Maka ini Windows firewall with advanced security Bisa kita close saja Dan kita akan mencoba untuk connect lagi Menggunakan IP public Yang tadi kita lihat di What is my IP Oke kita connect saja Dan sekarang kita sudah masuk Dan kita diminta untuk menggunakan Privilege key Maka kita buka yang Teamspeak server yang awal tadi muncul Kita copy yang paling bawah sini ya Yang saya block ini Kita tekan aja yang di sini Copy Atau kalian bisa block Kemudian ctrl C Lalu kalian pastikan di Enter Privilege key Dan klik ok Maka kalian otomatis akan tersetting Menjadi admin pada Teamspeak server yang kita buat Oke sekarang untuk yang Kotak dialog ini kita bisa close saja Kemudian google chrome nya juga kita bisa close Sekarang kita akan mencoba Teamspeak server yang sudah kita buat ini Di PC kita langsung ya Bukan di RDP lagi Oke untuk RDP nya Gue minimize dulu Kemudian gue buka Teamspeak Oke Teamspeak 3 yang di PC gue sudah terbuka Dan gue langsung masuk ke Connection Kemudian connect Dan gue akan memasukkan IP yang sudah kita setting tadi Atau kalian bisa juga meng-copy IP itu dari Teamspeak server yang ada di RDP Kalian tekan aja yang nama paling atas Kemudian di sebelah kanannya itu ada Nama-nama file atau versi Untuk Teamspeak 3 server nya Kalian bisa copy yang address nya Klik kanan Kemudian klik copy Dan kita minimize lagi ya Untuk RDP nya Lalu kita pastikan di server nickname or address Kemudian langsung kita tekan connect Dan kita sekarang sudah berhasil masuk ke dalam Server Teamspeak yang kita buat Di remote desktop connection kita Oke brother Jadi cukup mudah bukan Untuk membuat Teamspeak server itu sebenarnya Tapi kekurangannya itu Kita hanya bisa Batas maksimal untuk player itu 32 Tidak bisa lebih Jika kalian ingin lebih dari 32 player Maka kalian harus membeli lisensi nya yang lumayan mahal ya Jadi jika kalian ingin menggunakan yang lebih dari 32 player Kalian bisa Menggunakan pihak ketiga untuk Biaya lebih murahnya Kalian bisa hubungi saya juga untuk layanan Sewa hosting untuk Teamspeak 3 server Oke brother Jadi video kali ini cukup sampai disini saja ya Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa klik tombol like Dan juga share ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska Next video gue akan upload video tentang Cara membuat Cara untuk mengkoneksikan Teamspeak server yang sudah kita buat ini Dengan server 5M yang sudah kita miliki ya Script apa saja yang dibutuhkan Dan cara konfigurasinya itu seperti apa Oke brother Jadi stay tune terus di channel Angga Ariska Supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska Akhir kata gue mengucapkan terima kasih Dan sampai bertemu di video selanjutnya See you, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton